sesuai tanggalnya tanggalnya 2801 nah kelebihannya untuk gabung apa namanya untuk diskusi ini kalau lewat simpul madani Bapak Ibu bisa mendapatkan S-certifikat jadi Bapak Ibu pastikan login dan mendaftar di simpul madani dan juga kalau misalnya Bapak Ibu mau komen atau mengirim pertanyaan mengenai diskusi ini Bapak Ibu juga bisa masuk ke akunnya simpul madani yang Bapak Ibu udah registrasiin nah diskusi ini didukung oleh konsorsium NGO atau KM4NGO yang terdiri dari Penabulu Satu Dunia, Pirek, dan Sinergantara nah kali ini simpul madani menggandeng Pirek untuk menghosting diskusi minggu ini oke, diskusi kali ini kita punya tema mengenai tentang kekuatan solidaritas sosial dalam melawan COVID-19 di Indonesia nah disini saya ada apa namanya ada dua kawan saya jadi ada sudah hadir yaitu Mas Nugi atau Mas Nugroho Iskandar sebagai peneliti Pirek yang akan berbagi hasil penelitian Pirek kepada kita mengenai pengetaan solidaritas masyarakat di era COVID-19 halo Mas Nugi senang ketemu lagi halo Mbak Dalia nanti Mas Nugi akan sharing-sharing dan juga kemudian ada Dr. Yeni Purnama Sari selaku General Manager Kesehatan Dompet Duafa yang akan berbagi mengenai penelitian 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 dalam mengatasi dampak COVID-19 ini hai Mbak Yeni apa kabar? hai Mbak sehat alhamdulillah gimana kabarnya Mbak? oke kabarnya katanya abis ini juga ya apa namanya zoom semoga gak zoom fatigue nih iya iya ini juga udah ada air minum yang Mbak Yeni juga bisa jauh lebih relax gitu ya oke saya akan memberikan sedikit antara sebelum kedua narasumber yang luar biasa ini memberikan paparan untuk kita dan saya juga gak sabar untuk dengerin dan lihat jadi di sejumlah negara yang tingkat penyebaran COVID-19 itu COVID-19 tinggi seperti Italia Iran Perancis Amerika Serikat dan sejumlah negara lainnya partisipasi publik dalam pencegahan COVID-19 cenderung rendah rendahnya partisipasi publik di sejumlah negara dikarenakan ketidaksepakatan masyarakat terhadap penerapan metode pencegahan COVID-19 di beberapa negara tersebut sementara di negara-negara yang mampu mengendalikan penyebaran COVID-19 seperti Taiwan Vietnam Jepang Korsel dan negara lainnya tingkat partisipasi publik dalam pencegahan COVID-19 itu sangat tinggi nah bagaimana di Indonesia nah baru-baru ini Indonesia telah dinyatakan masuk dalam kondisi resesi ekonomi dan kesehatan karena pandemi virus corona yang pertumbuhan kasusnya mencapai rata-rata 3.000 kasus per hari oleh sebab itu keberhasilan Indonesia agar terlepas dari COVID-19 ini gak bisa dilakukan cuma sama pemerintah aja butuh partisipasi yang besar dari masyarakat termasuk kita dan sektor lainnya dan ini terakhir juga saya melihat di laman covid19.go.id yang positif sampai hari ini ya update-nya 27 Januari kemarin sudah tembus hingga 1 juta orang dan itu tentunya sangat memprihatinkan nah baik lagi budaya saling membantu gotong royong dan jogotonggo atau saling jaga tetangga dapat menggerakkan kita sebagai masyarakat sipil Indonesia untuk saling bantu di tengah pandemi baik dari hal kesehatan secara fisik psikis maupun ekonomi ketika pemerintah masih mikirin tentang bagaimana kebijakan bantuan sosial terhadap masyarakat bagi yang terdampak pandemi ini justru masyarakat sipil Indonesia justru jauh lebih dulu bergerak menggalang dan mengalurkan bantuan sosial ini nah seperti yang teman-teman ketahui tanpa dikomando dari awal masa pandemi hadir masyarakat sipil baik dalam komunitas maupun individu bergerak membantu masyarakat yang paling keras terdampak pandemi dan ini juga nanti buktinya ada di paparan paparannya Mas Nugi dan hasil peneritian dari Pira gitu oke nah jadi melalui diskusi ini kita akan bersama-sama mengetahui sejauh mana tingkat solidaritas pengetahuan sikap dan perilaku masyarakat Indonesia terkait respon COVID-19 ini gitu jadi lalu apa saja sih peran masyarakat selain 3M untuk meningkatkan pemahaman kita terhadap peran dan kontribusi kita sebagai masyarakat dan mutus mata rantai penyebaran COVID-19 gitu terus langkah apa aja yang harus diambil dalam penanganan kasus-kasus yang terjadi terhadap pasien COVID-19 dan keluarganya gitu untuk menjauh semua itu saya mau mengundang dokter Yeni Purnamasari yang udah tadi saya kenalin apa namanya untuk kita akan bersama-sama mendengarkan cerita inspiratif tentang berbagai inisiatif masyarakat dalam bidang kesehatan dan pemberdayaan terus program apa aja sih yang dilakukan sama dompet duafa untuk pemberdayaan masyarakat selama masa pandemi ini lesson line-nya apa pengalamannya seperti apa yang bisa apa namanya bisa diimplementasikan lebih luas lagi gitu bagaimana kita bisa membangun ketahanan bisa berdaya dan membangun jiwa kepodolian secara bersama-sama nah silakan dokter Yeni waktu dipersilakan baik terima kasih Mbak Dahlia mudah-mudahan suara saya cukup jelas ya terdengar baik izin untuk share screen sudah belum ya belum ya perkenalkan saya Yeni Purnal Masari dari Dompet Duafa Divisi Kesehatan kami ingin menyampaikan terkait dengan bagaimana inisiatif kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang sudah dilakukan di Dompet Duafa dalam mengatasi dampak COVID-19 jadi ini merupakan satu sharing dan lesson learn dari program APDC aksi peduli dampak corona di kawasan jikal corona yang dikelola oleh Dompet Duafa secara umum seperti ini outline yang akan kita sampaikan kemudian sebetulnya tadi ya kita saat ini bisa jadi sudah melalui fase kedua dan fase ketiga dari penyebaran COVID-19 dimana awal tahun 2020 gitu ya kita fase satu dimana kasus bermunculan dan sampai sekarang betul ya kita sudah tembus satu juta kasus di Indonesia dan seratus juta kasus di dunia tentu ini memberikan beberapa dampak yang dirasakan oleh masyarakat oleh kita semua baik itu dari sisi kesehatan maupun dampak yang lain di Dompet Duafa kami berbagi informasi bahwa kita sudah membuat satu strategi yang kita sebut sebagai strategi cekal corona cegah tangkal corona dimana kita sesuaikan dengan fase fase dari pandemi COVID-19 ini jadi dimana tadi ada fase inkubasi pada saat awal berdiri kemudian pada saat awal kasus pandemi ini kemudian fase kurasi dimana sistem pelayanan kesehatan sudah mulai menerima banyak pasien dan kebutuhan masyarakat juga banyak membutuhkan layanan kesehatan kemudian di fase kita mungkin bukan resesi tapi adaptasi kebiasaan baru dimana masyarakat sudah mulai melakukan aktivitas ekonomi kemudian aktivitas mobilisasi yang cukup banyak sehingga sampai sekarang Indonesia belum melewati fase satu dari pandemi ini yang memerlukan ketangguhan ketangguhan dari keluarga ketangguhan dari masyarakat sehingga masyarakat juga memiliki upaya apa saja yang bisa dilakukan mencegah dampak ini memiliki apa ya dampak yang negatif di masyarakat jadi beberapa strategi yang sudah kita lakukan kita sesuaikan dengan fase yang ada dan yang terakhir ini kita melakukan upaya yang kita sebut sebagai aksi peduli dampak corona atau APDC ini adalah layanan khusus COVID-19 yang kita lakukan khususnya di awal pandemi jadi kita membuat saluran siaga hotline dimana saluran siaga ini memberikan informasi edukasi baik itu terkait COVID-19 secara umum kemudian jejaring fasilitas layanan kesehatan yang bisa menerima rujukan COVID-19 kemudian bagaimana proses penanganan yang bisa dilakukan oleh masyarakat dan lain sebagainya termasuk permintaan dari kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung lalu ada edukasi edukasi ini campaign baik secara offline maupun online walaupun lebih banyak kita lakukan secara online kemudian proses desinfeksi bantuan logistik layanan ambulan dan fasilitas layanan kesehatan siaga kami ada tujuh rumah sakit dan tiga rumah sakit diantaranya menjadi rumah sakit rujukan COVID-19 juga kita sediakan rumah sakit darurat berbasis kontainer untuk bisa melayani masyarakat layanan ambulan kita juga terintegrasi dengan sistem layanan gawat darurat pemerintah baik itu public service center maupun ambulan gawat darurat dari dinas kesehatan penyediaan APD yang di awal-awal sekali sangat dibutuhkan oleh tenaga kesehatan dimana kebutuhannya sangat tinggi tetapi supply-nya sangat kurang ini juga kita lakukan kemudian dukungan psikososial ini juga kita buka karena memang banyak juga yang mengalami depresi kemudian merasa terstigma secara negatif kita juga membuka relawan kesehatan khusus COVID layanan jenazah kita juga tetap buka jadi kita melayani layanan jenazah baik COVID maupun non-COVID dengan protokol khusus untuk COVID kemudian penyediaan beberapa fasilitas sanitasi dan relawan non-medisi ini peta sebaran layanan kita di beberapa wilayah termasuk juga di cabang-cabang dompet ini dukungan layanan tadi ada rumah sakit ada rumah sakit lapangan berbasis kontainer kemudian ada 21 klinik ada relawan psikologi yang memberikan layanan psikososial dan 30 unit ambulans umum dan 5 unit ambulans jenazah ini adalah statistik layanan yang sudah kita berikan di beberapa program yang tadi sudah kita sampaikan jadi secara umum ini berapa banyak kantor atau institusi layanan yang mendapatkan manfaat dari program-program yang sudah kita lakukan termasuk pada saat awal kita juga melakukan distribusi bantuan langsung bahan pokok makanan itu menggunakan program cash for work dimana makanan tersebut diantarkan ke rumah dengan bantuan dari ojek daring yang kita berikan set cash untuk bisa bergulir untuk bisa memberikan melayani pengantaran dari bantuan sosial ini ini beberapa statistik termasuk APD yang memang sangat banyak kebutuhannya di fasilitas layanan kesehatan dan juga untuk nakas kita terakhir kita memang juga melakukan testing baik itu di saat awal ada rapid antibody kemudian swab antigen dan swab PCR ada beberapa kasus termasuk juga rujukan untuk isolasi mandiri yang memerlukan penanganan dari mulai tanpa gejala gejala ringan sedang berat termasuk juga memerlukan rujukan di beberapa rumah sakit ini juga kita kita lakukan nah yang ingin kami sharing lebih lanjut adalah satu program dimana dokter itu apa menginisiasi aksi peduli dampak corona merupakan satu program padat karya multiguna kenapa kita sebut program padat karya multiguna karena memang kita harapkan ini bisa membuka atau menyerap tenaga kerja yang bisa jadi ada di masyarakat itu sendiri kemudian kita bisa latih kemudian mustahik dalam hal ini ada dua apa juga dilibatkan dalam proses-proses tersebut dan ini bisa menjadi satu program yang mandiri di masyarakat tentu pada tahap awal kita lakukan pendampingan nah ini adalah model pendampingan masyarakat berbasis kawasan mungkin kalau di pemerintah itu semacam RTRW siaga COVID kalau kami menyebutnya sebagai kawasan cekal corona dompet to aqua yang merupakan satu platform dari APDC aksi peduli dampak corona yang kita lakukan secara terpadu berbasis wilayah mikro mikro ini kita batasi memang ruang lingkupnya berbasis RW kemudian desa atau satu kepulauan kecil yang memang kita sudah tentukan profil wilayahnya di setempat kenapa berbasis mikro karena kita berharap ini bisa kita lakukan pendampingan secara intens kemudian terintegrasi pihak-pihak yang ada di wilayah tersebut dan berkesinambungan atau berkelanjutan tujuannya apa tujuannya adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pemantauan status kesehatan warganya jadi apakah ada warga yang memiliki resiko covid berapa banyak gitu ya kalau tidak ada berapa banyak kemudian upaya pencegahan apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat disana mengelola kejadian jadi tadi ya jogotonggo ketika misalnya ada yang positif apa sih upaya yang dilakukan oleh tenaga kemudian pihak RT bersinergi dengan satga setempat dan mencegah dampak pandemi yang lebih luas baik itu di bidang kesehatan bidang sosial dimana masyarakat masih stigma negatif untuk para penyintas covid juga ekonomi dari warga kampung atau kawasan setempat ini memang model intervensinya kita lakukan pendampingan secara intensif kita memiliki indikator program yang kita buat untuk memastikan bahwa output yang kita harapkan bisa tercapai kita sudah mulai di pertengahan tahun 2020 di beberapa wilayah jadi kita mulai dengan pembentukan satgas dimana ada organisasi masyarakat yang kemudian kita kelola kita buat struktur organisasinya kemudian ada peningkatan kapasitas ada surveillance yang kita lakukan ada bantuan langsung karena memang masyarakat juga memang masih membutuhkan bantuan-bantuan langsung yang secara pragmatis bisa mengatasi masalah kesehatan atau masalah lainnya di wilayah tersebut dan dalam jangka panjangnya adalah program ketahanan khusus di kesehatan kita memang memiliki isu-isu khusus terutama di kesehatan ibu dan anak dan kesehatan dari kelompok rentan layanan supporting lain itu tergantung dari kebutuhan yang ada di setempat jadi ini model pengorganisasian masyarakat yang sudah kita lakukan ini ada struktur ya struktur dari tim kawasan Cekalparona ada ketuanya ada bidang-bidangnya gitu ya ini biasanya kita bentuk dari rembukan dengan pihak desa dengan pihak puskesmas dengan pihak satgas gitu ya termasuk juga kalau ada pihak swasta sama-sama peduli kita ya untuk program tersebut di kawasan yang sudah ditetapkan ini ada model surveilannya yang kita lakukan jadi ada pemetaan secara kesehatan maupun dampak ekonomi yang kita lakukan dan ini adalah tahapan dari program itu sendiri yang kita lakukan di masyarakat termasuk di dalamnya bagaimana kita bisa melengkapi sarana-prasarana baik itu secara gotong royong dilakukan oleh masyarakat maupun kita stimulasi ini sebaran kawasannya ada di beberapa wilayah ada di Jawa kemudian di luar Jawa dan dari ujung ke ujung sih ada Aceh Papua ada dan di tengah juga ada ini contoh surveilan yang sudah kita lakukan bagaimana kita mendata berapa banyak warga di kawasan tersebut berapa banyak yang memiliki kontak dengan pasien covid berapa banyak yang sudah dilakukan pemeriksaan berapa banyak yang sudah isolasi tracingnya dan bagaimana pola isolasi mandiri yang sudah dilakukan jadi ini kita dalami data-data ini kemudian juga kita ada checkpoint jadi kita buat satu posko dimana itu merupakan satu posko bersama masyarakat contoh misalnya di Banten itu ada di depan Musola yang memang menjadi pusat kegiatan masyarakat di sana ada tenda ada kursi kemudian disitu kita melakukan pemantauan ternyata masih ada warga yang belum pakai masker kemudian bagaimana aktivitas ibadah di Musola itu bisa dilaksanakan sesuai dengan protokol covid termasuk penyediaan sarananya kemudian kita juga lihat ternyata petugas standby di posko belum terjadwal memang ada beberapa yang seperti itu tetapi kita pastikan bahwa ini terus kita dampingi prosesnya kemudian peran-peran monitoring terhadap satgas yang tadi sudah kita bentuk ini juga secara berkala kita lakukan lalu ini adalah program khusus tadi ya di kelompok rentan yang kita lakukan di wilayah ini contohnya di Banten itu kita melakukan pemantauan terhadap ibu hamil yang ada di wilayah tersebut kita lihat apakah ibu hamil tersebut memiliki resiko anemia kemudian status gijinya seperti apa kemudian berapa banyak bayi balita yang terdampak dari program ini karena memang barusan juga kami ada zoom dengan UNICEF bahwa disampaikan pada masa pandemi ini kemampuan keluarga untuk bisa menyediakan makanan yang memenuhi kriteria giji seimbang itu sangat menurun nah ini yang juga kita coba pantau di wilayah-wilayah kawasan kita termasuk kalau ibu hamil kita memastikan persalinan itu di fasilitas layanan kesehatan dengan tenaga kesehatan dan lain sebagainya karena memang banyak layanan esensial masyarakat terkait kesehatan yang juga cukup terganggu ya dalam konteks tidak bisa berjalan seperti normal pada umumnya Osiandu misalnya yang selama ini berjalan gitu ya satu bulan sekali ternyata di masa pandemi tidak bisa berjalan tentu harus ada inisiatif harus ada apa ya upaya lainnya yang bisa kita lakukan bagaimana bayi balita ini bisa tetap terpantau ibu hamil ini bisa kita apa ya dampingi ketika ada komplikasi ada foto resiko pada kehamilannya gitu ya maka itu bisa kita pastikan bisa mengakses fasilitas layanan kesehatan maupun tenaga kesehatan ini beberapa data yang kita coba kumpulkan di kawasan-kawasan program kita termasuk juga pengelolaan penyakit tidak menular jadi ternyata memang pada masa pandemi ini banyak sekali pasien-pasien yang tadinya hipertensi diabetes gitu ya mereka tidak tidak bisa kontrol lagi secara rutin kalaupun ya hanya pada saat sakit saja gitu ya atau pada saat keluhannya mungkin sudah tidak bisa apa ya menggunakan obat harian gitu ya mereka baru datang sehingga sering sekali datang dalam kondisi yang sudah sakit berat nah ini juga kita lakukan pemantauan kalau misalnya penyakit tidak menular kita targetkan dalam satu kawasan itu ada sekitar 490 warga yang harus kita deteksi kita sudah mencapai sekitar 61% ini kita lakukan dari rumah ke rumah dan memang tantangannya adalah satu mobilitas masyarakat yang kedua protokol kesehatan yang betul-betul harus kita jaga sehingga relawan yang turun ataupun tenaga kesehatan yang melakukan pemeriksaan itu juga tetap aman dan tentu berkoordinasi dengan stakeholders tempat baik itu puskesmas dinas kesehatan maupun pihak desa nah ini kita lakukan juga pengelolaan bagaimana sih setelah kita lakukan screening berapa banyak yang kemudian kita intervensi intervensi ini kita lakukan misalnya kalau ada yang ternyata hipertensinya tidak terkontrol maka kita segera lakukan upaya rujukan ke puskesmas ke vaskes dan lain sebagainya bahkan kita temukan ada satu kasus kanker misalnya di wilayah yang mungkin selama ini belum pernah dilakukan pemeriksaan secara rutin kemudian dalam menjaga ketahanan masyarakat secara berkesinambungan kita juga melakukan penguatan ketahanan tangan khususnya berbasis keluarga dengan konsep yang mendidik artinya mendidik kita upayakan kita berikan pengetahuannya sehingga mereka memiliki kesadaran mudah dilakukan awal-awal cukup viral budik damber misalnya itu kita lakukan kemudian yang lain juga metode yang lain ada yang basisnya keluarga ada yang basisnya komunitas kalau komunitas biasanya dikelola beberapa kepala keluarga jadi kalau budik damber kan hanya satu ember kita bisa buka dengan sistem biovlog itu bisa lebih banyak bibitnya bisa seribu sampai dua ribu bibit rele kemudian konsep hidroponik dan lain-lain ini akuaponik ini juga kita lakukan dari mulai pembekalan sampai dengan masyarakat bisa melakukan sendiri ini contoh ya hasil ketahanan pangan yang kita lakukan kalau ini di Banten kita bentuknya komunitas jadi satu lahan yang tadinya tidak produktif kemudian kita buka untuk menjadi pangan di wilayah tersebut juga ada sentra ternak kambing yang kita memang berikan stimulasi kepada masyarakat untuk bisa beternak di sana ada yang gurame gitu ya ada nila gitu jadi memang sesuai kita sesuaikan dengan ada jamur juga gitu ya potensi lokal yang ada di wilayah tersebut ini contoh gambaran aktivitas yang kita lakukan di wilayah-wilayah sasaran kita yang mana ini bekerjasama dengan berbagai pihak lalu terkait dengan gizi sedikit saya sampaikan bahwa kita punya program khusus untuk gizi dimana data yang kami dapatkan di lapangan banyak sekali anak-anak yang terjadi penurunan status gizi yang tadinya normal menjadi gizi kurang yang tadinya gizi kurang menjadi gizi sangat kurang maupun bawah garis merah atau mendekati dari gizi buruk ini kita melakukan satu program terintegrasi kita sebut sebagai program berkelanjutan ada 14 hari booster nutrisi jadi booster nutrisi itu kita membuat pendampingan secara intensif ada anak yang terscreening menderita mau nutrisi jadi kita pilih di setiap wilayah itu ada 10 anak minimal yang kita lakukan pendampingan secara intensif kemudian kita berikan stimulasi dari mulai edukasi kemudian kita masak di situ kandor kita latih untuk bisa memberikan support makanan yang memenuhi standar pemenuhan makanan bayi dan anak edukasi screening screeningnya tidak hanya pengukuran berat badan tinggi badan termasuk juga screening kecacingan kemudian screening anemia penyakit penyerta yang lain lalu ada juga pendampingan lanjutan 14 hari program menu 4 bintang jadi ini setelah kita berikan program langsung bantuan maka kita berikan masyarakat sumber pangannya jadi satu paket bantuan nutrisi yang lengkap yang bisa memenuhi kebutuhan si anak dan itu keluarga yang menyiapkan sendiri kalau sebelumnya keluarga bersama kader kemudian makan bersama masak bersama nah sekarang keluarga sendiri mengupayakan lalu setelah itu ada program berkelanjutannya jadi mereka membuka kebun gizi gitu ya budidaya ternak di rumah tangga dan lain sebagainya juga ada pendampingan pengobatan pada anak-anak yang memiliki penyakit penyerta misalnya ada TBC ada penyakit penemoni ada diare ada lain-lain itu juga kita lakukan pendampingan nah posyandunya kita lakukan posyandu secara mobile jadi kita datang ke rumah ibu hamil ke rumah anak bayi balita gitu ya datanya dari kader yang memang sudah memiliki data termasuk juga dari bidan desa atau puskesmas ya setempat ini kita lakukan dan kita membuka pos gizi jadi pos gizi itu kita upayakan disitu ada program berkesinambungan ada edukasi PMBI itu pemberian makanan bayi dan anak ada pendampingan intervensi gizi yang secara terpusat tadi sudah saya sampaikan 14 hari poster gizi 14 hari penyiapan di rumah ada praktek yang kita lakukan langsung ada pemberian makanan tambahan pemantauan berkala dan jejaring rujukan nah ini sebaran programnya yang kita lakukan di beberapa wilayah ini adalah penerima manfaat dari program-program yang sudah kita lakukan ini tujuannya kemudian ini layanan program gizi yang sudah kita lakukan ini sebaran wilayahnya dan ini adalah data pengukuran data pengukuran yang sudah kita lakukan kemudian ini adalah perubahan status gizi ternyata anak-anak yang kita dampingi secara intensif hampir di atas 80% mengalami kenaikan berat badan walaupun mungkin kalau status gizi tidak bisa serta-merta langsung naik ada yang langsung naik dari gizi kurang menjadi gizi normal atau gizi baik ada yang memang masih gizi kurang tetapi dia sudah ada kenaikan berat badan karena memang memerlukan waktu untuk bisa langsung naik status gizinya ini contoh program dokumentasi program yang kita lakukan jadi ini melibatkan relawan juga melibatkan kader melibatkan puskesmas desa gitu ya nah ini kita lakukan food recall jadi food recall kita catatan anak ya hari ini apa konsumsinya makanannya kemudian kita evaluasi dan kita berikan feedback kepada keluarga ini pendampingan pengolahan makanannya termasuk persiapan porsi menu makanan ya termasuk deliverynya jadi kita siapkan delivery jadi kalau tidak memungkinkan untuk ada aktivitas bersama makan bersama seperti ini kita juga lakukan delivery jadi kita ada motor gizi yang memang kita desain untuk bisa membawa suplai makanan yang siap saji kepada anak-anak yang tadi sudah kita tetapkan untuk mendapatkan bendampingan ini edukasi termasuk di dalamnya adalah praktek cuci tangan gitu ya ini juga kita lakukan sarananya masyarakat biasanya bersuadaya sendiri ada yang menggunakan ember ada yang menggunakan galon dan lain sebagainya di rumah masing-masing jadi tidak harus selalu sedia hand sanitizer kita upayakan dengan sumber daya lokal yang ada di wilayah tersebut ini profil yang ada yang manfaatnya gitu ya ada yang memang sampai naik sekitar 1500 gram atau 1,5 kilo ya di akhir program ini merupakan satu upaya kita dan beberapa campaign ya yang juga kita lakukan lesson line-nya banyak bahwa ternyata dengan posyandu memang belum bisa aktif ya secara utuh maka kita bisa jemput bola kita bisa lakukan secara mobile tentu ini atas izin ya atas koordinasi dengan satya setempat walaupun ada beberapa wilayah yang memang belum bisa mengizinkan untuk aktivitas dari rumah ke rumah gitu ya tapi yang memungkinkan kita lakukan dan memang kita evaluasi juga ternyata memang tidak ada peningkatan kasus covid ya dengan layanan ini kemudian terjadi peningkatan ya jadi peningkatan status gizi pada anak-anak yang kita lakukan pendampingan secara rutin lalu ada dukungan kader mitral masyarakat tadi ya kalau disampaikan kolaborasi sipil society itu sangat sangat mendukung gitu ya dalam upaya kita untuk keberlangsungan program program ini sudah kita lakukan hampir mungkin sekitar 6 bulanan ya ada yang berbeda-beda startupnya tetapi secara umum sudah terjadi perubahan ya perubahan di masyarakat itu sendiri dan memang intervensi non-kesehatan atau pendampingan sektor non-kesehatan juga ternyata itu cukup penting ya dalam mendukung apa keberhasilan dari program yang kita lakukan dan terakhir saya sharing juga kita kerjasama dengan kementerian kesehatan untuk membuat satu proyek percontohan RW tanggap cekal corona berbasis pesantren atau pemberdayaan santri ini kita lakukan di kecamatan ngalian kota semarang memang baru kita lakukan di desember dimana kita bermusyawarah kemenkes kemudian dinas kesehatan puskesma setempat kita coba petakan profil wilayahnya kemudian kita membentuk satgas berbasis santri jadi satgas ini memang sudah disahkan jadi kita biasanya ada forum dulu ada FGD dengan perwakilan stakeholder kemudian kita bentuk strukturnya termasuk kita menyiapkan SDM programnya nah ini pembekalan tim satgas yang kita lakukan dimana materi pembekalan kita berikan secara penuh ini berkolaborasi jadi narasumbernya dari Lombetu Ava dari Kemenkes dari Dinas Kesehatan juga ada relawan dari universitas yang ada di sana ini jadi memang materi-materi pembekalan kita sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang ada di sana termasuk juga kita tindak lanjuti dalam masyarakat masyarakat desa dimana semua pemangku kepentingan kita lakukan pertemuan masyarakat dan kita buat hasil kesepakatan jadi memang ini sangat custom ya tergantung dengan kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut contoh kalau yang di Semarang ini ternyata kebutuhannya adalah masyarakat perlu juga pemberdayaan ekonomi bagaimana ibu-ibu rumah tangga santri kemudian karang taruna bisa menghasilkan satu apa ya kalau kemarin disepakati akhirnya membuat handsop gitu dan hand sanitizer yang satu untuk kebutuhan di wilayah tersebut juga yang lainnya juga bisa bisa bernilai ekonomis yang bisa kita supply ini bekerjasama dengan salah satu perguruan tinggi yang ada di sana sehingga pelatihannya pun sudah memenuhi kaedah-kaedah yang ditetapkan ini surveillance yang kita lakukan di wilayah tersebut termasuk tadi ya di sana memang sangat erat untuk kekerabatan atau gotong royongnya jadi ketika ada warga ini betul-betul dilaksanakan di sana dan sudah ada kolaborasi yang cukup baik jadi kita meningkatkan ya kolaborasi ini sehingga peran-peran dari masyarakat ini terutama santri dan karang taruna ini kita bisa optimalisasikan karena memang di sana kader rata-rata beresiko ya kalau beraktivitas di luar rumah dan santri ini yang matabene memang sudah kita periksa juga ya tidak memiliki resiko COVID itu bisa kita optimalkan untuk program pemberdayaan ini contoh aktivitas kawasan yang sudah kita lakukan termasuk juga menjaga lingkungan ya ini kita libatkan juga PKK dan petugas casling jadi memang kita sesuaikan sekali lagi dengan kebutuhan masyarakat di sana ini contoh-contoh aktivitas yang sudah dilakukan demikian pada lesson learn atau sharing dari Donggetu Afa terkait dengan program yang sudah dilakukan dalam penanganan COVID baik dari inisiatif kesehatan memang lebih banyak ya tadi program kesehatannya tetapi tapi juga pemberdayaan jadi bagaimana masyarakat bisa memiliki ketangguhan dari sumber daya yang memang ada di wilayah tersebut terima kasih ya terima kasih banyak dokter Riani sangat lengkap dan jelas sekali paparannya menarik sekali sharingnya pendekatannya juga gak cuma merangkul gak hanya dompet dua apa sendiri yang jalan tapi juga merangkul jajaran masyarakat untuk terlibat gitu gak cuma hanya memberi tapi juga emang benar-benar memberdayakan terutama yang terdampak COVID secara kesehatan dan ekonomi dan menariknya juga dompet dua apa juga gak cuma melayani COVID tapi juga penyakit-penyakit menular yang memang juga butuh penanganan serius dan pencapaian-pencapaian pendampingan dompet dua apa yang mengenai hal-hal yang ditangani oleh para relawan dan kader-kader dompet dua apa terima kasih banyak sharingnya dan sudah ada pertanyaan buat Benny tapi nanti dulu setelah sharingnya mas Nugi dan buat teman-teman yang masih mau mengirimkan pertanyaan kepada para narasumber silahkan klik simpulmadani.com garis miring forum garis miring kekuatan solidaritas sosial dalam melawan COVID-19 di Indonesia itu judulnya jadi tinggal di klik itu aja atau di grup sama panik ya di chat sudah ada tinggal di klik linknya tapi jangan lupa mengisi daftar hadirnya biar bisa mengakses link yang tadi oke dari paparannya mbak ini sekarang kita ke paparannya mas Nugi yaitu mengenai sejauh mana pemahaman masyarakat tentang COVID seperti apa sikap kebiasaan dan tantangan masyarakat kita dalam menghadapi pandemi ini mari kita simak presentasinya mas Nugi yang sudah melakukan survei pemetaan sosial terkait solidaritas kemanusiaan di era pandemi COVID-19 yang sudah didukung sama badan ambil zakat nasional dan dompet luafa silahkan mas Nugi iya mbak Dalia terima kasih sebentar saya mohon maaf sebelumnya karena jaringan disini agak susah jadi saya hanya membuka suara tapi ada satu device saya lagi yang bisa melihat saya semoga bapak ibu berkenan ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang salam sejahtera untuk kita semua terima kasih bapak ibu dapat menyempatkan waktu bergabung pada diskusi hari ini kami dari Pira bersama Badan Amil Zakat Nasional dan Dompet Luafa sedang melakukan riset terkait pemetaan solidaritas masyarakat di era pandemi yang sampai saat ini masih berlangsung boleh next slide beberapa hal yang latar belak kami penelitian ini adalah teman-teman bisa di next slide ya sudah hampir satu tahun pandemi di Indonesia dan jumlah kasus terus bertambah tercatat tadi sudah disampaikan Ibu Yeni dan Mbak Dahlia bahwa sejauh ini sudah lebih dari 1 juta masyarakat yang terinfeksi dan lebih dari 830 ribu yang sudah pulih serta lebih dari 28 ribu yang dinyatakan meninggal dunia akibat COVID-19 di sisi lain Indonesia tercatat di salah satu lembaga internasional sebagai salah satu negara paling dermawan di dunia hal ini bisa dilihat dari awal pandemi sampai saat ini masyarakat bergerak lebih dulu untuk menggalang berbagai sumber daya untuk menolong sesama ketika pemerintah masih memikirkan tentang kebijakan bantuan sosial terhadap masyarakat yang terdampak masyarakat sipil sudah lebih dulu bergerak untuk menggalang dan menyalurkan bantuan-bantuan sosial kemudian latar belakang lainnya yaitu inisiatif dan solidaritas ini penting untuk dicatat sebagai sejarah masyarakat Indonesia keluar dari pandemi COVID-19 oke next slide untuk tujuan risetnya yaitu pertama mengetahkan dan mengidentifikasi serta menganalisis tingkat pengetahuan dan perilaku masyarakat juga lembaga atau aktor yang aktif berpartisipasi dalam menggalang solidaritas dan dukungan untuk mengatasi pandemi COVID-19 dengan menggunakan unit analisis tingkat pengetahuan sikap dan praktik di masyarakat identifikasi sumber bentuk dan jenis bantuan di era COVID-19 bagaimana respon pemerintah dalam penanganan COVID-19 peluang dan tantangan penanganan COVID-19 sejauh ini oke next untuk metode lagi kami menggunakan beberapa metode untuk penelitian ini yang pertama yaitu analisa data dari media dan dokumen review ini dilakukan sejak bulan Maret 2020 sampai saat ini kemudian ada survei yang sudah kita mulai jalankan survei ini melalui online dan disebarkan melalui media sosial website email dan lain-lain kepada seluruh masyarakat umum survei ini masih berlangsung dan kami harapkan dapat buntas tepat satu tahun pandemi Corona di Indonesia di bulan Maret tahun 2021 ini kemudian kami juga akan melakukan wawancara mendalam yang menyasar kepada 10 penyintas COVID-19 dan aktor penggerak yang ada di masyarakat dan terakhir ada dilakukan dengan FGD yang melibatkan pemerintah penyintas COVID-19 dan aktor penggerak juga oke ya beberapa temuan analisa dari media yang sudah kami lakukan pertama terkait sumber pendanaan kegiatan dan metode penyaluran dimana dari hasil temuan tersebut diketahui sumber pendanaan kegiatan bantuan terbesar ada pada kategori lainnya yakni 36,46% yang sumber dana lainnya ini dimaksudkan dari dana pribadi masyarakat yang berasal dari berbagai sumber seperti dari pendapatan pribadi hasil lelang barang-barang dan sebagainya lainnya ini tidak dilakukan dengan menggalang donasi publik namun kita ketahui disini donasi publik juga menjadi presentasi kedua tertinggi sebesar 33,9% untuk melakukan penggalangan dana atau sumber pendanaan dan berikutnya ada dari dana lembaga sendiri sebesar 23,1% dan perusahaan sebesar 6,6% nah menarik disini perusahaan memiliki presentasi kecil dalam sumber pendanaan karena bisa didasari oleh kondisi keuangan perusahaan yang juga mengalami dampak sehingga mereka harus juga berjuang mempertahankan kondisi finansial dari perusahaannya untuk metode penyaluran dari metode penyaluran sebesar 66,4% diberikan masyarakat secara langsung dan hal ini dapat mengkonfirmasi dari sumber pendanaan tadi dimana temuan-temuan tadi metode penyaluran bantuan dilakukan secara langsung di tengah kondisi saat COVID-19 ini tanpa melalui mitra lainnya karena hal ini dianggap menjadi metode tercepat untuk membantu sesama kemudian 14,3% bermitra dengan lembaga lain 12,6% bantuan yang dilakukan secara online seperti transfer bantuan terkait informasi media sosial melalui konten-konten dan sebagainya serta 6,7% masyarakat memilih metode penyaluran melalui yayasan atau lembaga disini masyarakat memilih bernodasi dan membantu secara langsung dan dilakukan atas kesadaran dan rasa solidaritas silahkan di next ya untuk sektor bantuan yang terbesar pada bidang kesehatan sebesar 53,5% dimana masyarakat tergerak dengan memberikan masker pencuci tangan APD disinfektan obat obatan vitamin dan sebagainya sektor kesehatan disini menjadi perhatian utama di awal pandemi dimana kelangkaan dan tingginya harga masker APD dan lain-lain di bidang kesehatan sehingga sangat menggerakkan masyarakat untuk membantu di sektor ini bantuan logistik juga menjadi sektor bantuan yang diminati oleh masyarakat dengan persentasi sebesar 33,1% seperti bahan makanan pokok dan bahan makanan siap saji hal ini dirasa untuk mengurangi beban masyarakat lainnya sehingga dapat memenuhi atau membantu kebutuhan bertahan hidup di kondisi krisis saat ini selanjutnya ada pemberdayaan ekonomi sebesar 7% banyak dilakukan oleh organisasi atau CSO seperti tadi dompet UAPA yang telah menjadi penerimaan manfaatnya sehingga di saat COVID ini jangkauan penerimaan manfaat di masyarakat semakin luas lainnya sebesar 5% masyarakat terlibat dalam berbagai aktivitas seperti mensosialisasikan informasi-informasi COVID ke beberapa daerah yang memang akses jaringan internet kurang memadai ada juga lainnya memberikan tempat untuk isolasi mandiri seperti perhotelan penginapan penyediaan transportasi yang dulu kita ketahui bagaimana pasien itu sulit untuk mendapatkan transportasi ke fasilitas kesehatan ketika diketahui memiliki gejala COVID kemudian dan sisanya ada 1,4% pada sektor bantuan di bidang pendidikan namun bidang pendidikan ini mulai terlihat dan baru muncul di akhir tahun 2020 dimana kebutuhan seperti kuota belajar itu menjadi cukup tinggi dan hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan semakin terbatas akibat kebijakan-kebijakan yang ada sampai saat ini untuk itu beberapa aktor mulai bergerak dan memperhatikan beberapa bantuan di bidang pendidikan sementara untuk penerimaan manfaat terbesarnya masih pada masyarakat kurang mampu sebesar 39% kemudian ada petugas medis sebesar 30,8% pekerja non-formal di lapangan 9,5% masyarakat positif COVID 8,3% lainnya 5,9% pekerja yang terkena PHK 4,7% dan kelompok pekerja masih dapat presentasi cukup kecil sesuai tadi dari hasil sektor bantuan sebesar 1,8% boleh di next kami menemukan 3 faktor yang menyebabkan masyarakat ingin menyumbang hal ini dapat dilihat dari faktor kebijakan kesehatan dan kemanusiaan di faktor kebijakan di mana kebijakan PSBB berakibat pada pengurangan pendapatan masyarakat baik pekerja formal maupun pekerja non-formal bahkan sampai pada PHK karyawan kemudian masyarakat di bidang kesehatan masyarakat ingin membantu untuk memperkuat imunitas dan penambahan nutrisi baik bagi masyarakat maupun tenaga kesehatan yang bekerja setiap hari menangani kasus COVID yang semakin tinggi kemudian ada juga alasan di bidang kesehatan di awal-awal membantu masyarakat menghadapi kelangkaan masker dan menggalakan protokol kesehatan seperti alat cuci tangan dan sebagainya saat itu masker menjadi barang yang cukup mahal untuk diakses masyarakat sehingga banyak inisiatif baru yang terjadi di masyarakat seperti menjahit kain-kain perca untuk dijadikan masker sebagai alat perlindung diri darurat ketika harga masker masih tinggi itu menjadi alasan juga di masyarakat kemudian di bidang kemanusiaan masyarakat sangat mendukung pencegahan dan penyebaran COVID-19 agar kehidupan kembali seperti semula kita harap seperti itu dan ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tapi perlu peran serta dari kita semua kemudian alasan lainnya membantu masyarakat yang kurang mampu kepedulian antar kesama untuk meringankan beban hidup dan sebagainya itu beberapa alasan masyarakat ingin menyumbang selanjutnya yaitu temuan sementara dari survei data survei ini diperoleh dari tanggal 25 Januari sampai dengan tanggal 26 Januari jadi ini masih bersifat sementara dan akan berubah sampai nanti di bulan Maret kita mengakhiri survei ini yang pertama yang kami temukan terkait survei ini dimana tingkat pengetahuan masyarakat Bapak Ibu sekalian bisa lihat diagram batang memang saya tidak seampilkan secara penuh tapi ini berisi hasil survei pemahaman responden terkait karakteristik virus bagaimana pola penyebarannya dan informasi pencegahan lainnya tentang COVID yang kami kritisi di sini ternyata dari pengetahuan masyarakat masih banyak responden yang belum mengetahui atau mendapatkan informasi terbaru terkait bagaimana kewajiban melakukan swab bagi pasien OTG yang sudah melakukan isolasi selama kurang lebih 10 hari apakah selesai isolasi mereka memang harus dilakukan swab ulang atau tidak nah di sini masih banyak responden yang menyatakan bahwa wajib pasien OTG dilakukan swab ulang ketika sudah selesai menjalani isolasi padahal di SK keputusan menteri kesehatan nomor HK 017 menkes 413 2020 sudah menyatakan bahwa pasien dengan gejala ringan atau pasien OTG yang telah melakukan isolasi mandiri selama 10 hari tidak perlu melakukan swab kembali jadi cukup dengan surat keterangan selesai menjalani isolasi kemudian hal lain terkait pengetahuan yang masih banyak responden belum mengetahui terkait adanya perlindungan sosial bagi korban atau korban meninggal dunia COVID-19 yang dapat mengakses bantuan hal ini tertuang dari surat edaran kementerian sosial nomor 427 garis 3.2 garis 3.0 1.0 2.6 2020 bagaimana tentang masyarakat yang meninggal dunia akibat COVID-19 bisa mendapatkan bantuan dengan cara mengakses ke dinas sosial di tingkat kota atau kabupaten setempat dengan melampirkan dokumen dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan dinyatakan memang meninggal akibat COVID-19 next slide untuk sikap masyarakat terhadap COVID-19 dari hasil survei sementara sebanyak 39,26% responden masih menerima lingkungan terdekatnya untuk dijadikan sebagai tempat isolasi atau lahan untuk pemakaman bila tersedia bagi pasien COVID-19 hal ini menunjukkan rasa saling peduli yang masih tinggi dan setuju jika di lingkungannya dilakukan juga mobilisasi sumber daya untuk membantu masyarakat di lingkungan tersebut ketika mereka menjalani isolasi mendiri di rumah 96% responden yakin kunci terlepas dari COVID-19 dengan mengikuti protokol kesehatan lanjut ya kemudian sikap masyarakat berikutnya lebih dari 90% responden telah menyatakan bahwa pasien COVID-19 bukanlah suatu aib bagi keluarga atau lingkungan sekitarnya sehingga mereka dapat memutuskan hal atau bagaimana dan apa yang harus segera dilakukan sebagai upaya pencegahan untuk melindungi diri sendiri dan orang lain ya lanjut kemudian sikap berikutnya terkait tenaga medis masih menjadi sumber informasi yang terpercaya hal ini menjadi hal yang baik untuk kita teruskan bersama berjuang melawan COVID-19 dengan bersama-sama menyebarkan informasi yang benar atau pada protokol kesehatan peduli diri sendiri dan orang lain untuk membuat kita mengakhiri pandemi ini ini pun didukung dari hasil riset dimana dari hampir 77% responden menyatakan bersedia untuk divaksin COVID-19 hal ini juga menjadi berita yang baik untuk kita semua semoga terus dapat berlanjut kemudian kebiasaan masyarakat di era COVID-19 terkait perilaku masyarakat di era COVID-19 dimana pada umumnya sebagian besar responden sudah mampu untuk menerapkan protokol kesehatan dengan sangat baik dengan jarang berkumpul jarang berkerumun mencuci tangan dan memakai masker menjadi hal yang utama dan selalu dilakukan responden saat beraktifitas di luar rumah ya kita di slide 14 kondisi lingkungan dalam respon COVID-19 ya terima kasih baru sebesar 34% lingkungan responden yang sudah memiliki inisiatif untuk membantu masyarakat di lingkungan sekitarnya yang dinyatakan positif COVID-19 hal ini salah satunya didasari dari dari belum adanya tokoh-tokoh penggerak di wilayah tersebut padahal dapat kita lihat terdapat potensi yang besar bagaimana rasa saling peduli di era COVID-19 ini masih cukup tinggi atau bahkan sangat tinggi karena sebesar 94% responden menyatakan bersedia membantu pasien di lingkungan sekitarnya ketika menjalani isolasi mandiri di rumah beberapa bantuan ada di layar sebelah kanan seperti makanan uang tunai vitamin obat-obatan informasi untuk mengakses layanan kesehatan dan lainnya berikutnya terkait penanganan COVID-19 di Indonesia 50,9% responden cukup puas dengan penanganan COVID-19 di tingkat satuan wilayah terkecil sampai pada tingkat pelayanan kesehatan namun menurut responden untuk akses pelayanan mendapatkan testing COVID-19 masih cukup sulit dan terbatas baru sebesar 35,4% responden menyatakan fasilitas kesehatan terdekat di wilayahnya menyediakan akses untuk melakukan swab untuk melakukan testing mandiri seperti antigen PCR dan sebagainya harga tersebut masih dirasa cukup tinggi dimana masyarakat yang sangat terdampak biasanya lebih dimilih menggunakan simpanan dananya untuk bertahan hidup dalam memenuhi kebutuhan hariannya kita berharap alat testing COVID-19 yang lebih terjangkau seperti genos segera didistribusikan dan dapat dimanfaatkan secara lebih luas untuk masyarakat next slide kita masuk kepada kekuatan di masyarakat dalam penanganan COVID-19 yaitu yang pertama ada budaya dan solidaritas untuk saling membantu gotong royong juga tonggong mampu mengantisipasi dan menolong keluarga yang terdampak terhadap COVID-19 kemudian adanya dukungan dan kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta untuk seperti kesiapan rumah sakit tempat isolasi tim medis dan lain-lain dalam penanganan COVID-19 seperti contohnya tadi dompet dua fa sudah memiliki rumah sakit kemudian ada lagi dari perusahaan-perusahaan yang menyediakan tempat isolasi bagi karyawannya hotel-hotel juga mulai digunakan untuk tempat isolasi dimana keterbatasan tempat isolasi yang disediakan pemerintah mulai menipis selanjutnya ada mobilisasi sumber daya dari berbagai pihak masyarakat lembaga filantropi LSMCSO dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan tim medis dan masyarakat yang artinya sumber daya manusia sebenarnya masih cukup tersedia kemudian kemudian ada juga kekuatan berbagai program pemerintah untuk mengatasi dampak COVID-19 di masyarakat seperti bantuan UMKM bantuan tunjangan gaji bagi karyawan restrukturisasi perkreditan subsidi listrik bantuan langsung tunai dan sebagainya masih berjalan sampai saat ini banyaknya juga organisasi dan aktor penggerak dalam memberikan bantuan terhadap masyarakat baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung masyarakat di sini memilih tidak menunggu untuk memberikan bantuan sehingga mereka dapat melakukan inisiatif yang luar biasa saat pandemi ini antusiasmenya terlihat cukup besar dari beberapa temuan tadi kemudian juga kekuatan lainnya ada Satgas COVID-19 yang terbentuk sampai tingkat RT untuk pencegahan dan penanganan COVID-19 di masyarakat dan ada inovasi di masyarakat dalam membangun pemberdayaan ekonomi dengan memanfaatkan teknologi informasi atau digitalisasi next slide sementara di tantangan masyarakat dalam penanganan COVID-19 ada beberapa hal yang kami temui yang pertama halnya biaya untuk melakukan testing COVID-19 semakin minimnya fasilitas isolasi serta karantina masyarakat belum lagi ada korupsi bantuan dan penanganan dari penanganan COVID-19 kebijakan-kebijakan pemerintah sering juga membingungkan masyarakat birokrasi dan koordinasi sering tidak sinkron kadang lambat merespon ketika ada warga yang memang membutuhkan dalam keadaan darurat di beberapa wilayah yang kami temui RT puskesmas dan satgas COVID-19 dan rumah sakit kebijakannya suka berbeda-beda jadi ini menjadi tantangan juga bagaimana nantinya pemerintah membuat kebijakan dan pengawasan tentunya agar koordinasi ini dapat terselesaikan kemudian belum lagi munculnya kluster-kluster baru COVID-19 akibat dari perilaku masyarakat dan kebijakan yang longgar meningkatnya angka pengangguran akibat PHK kemudian yang sudah cukup mengkhawatirkan bagaimana sumber daya lokal yang dimiliki masyarakat mulai semakin terbatas sementara jumlah pasien COVID-19 di lingkungan masyarakat semakin meningkat dan masih terdapat masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam penggunaan teknologi atau aplikasi dalam melakukan aktivitas sehari-hari itu tadi beberapa tantangan dan kekuatan serta beberapa temuan dari hasil sementara survei kami ini begitu Mbak Dalia terima kasih atas waktunya halo Mbak Dalia halo halo ya terima kasih banyak Mas Nugi atas sharingnya paparannya menarik sekali dan banyak sekali temuan baru ya kita jadi tahu bagaimana kesiapan warga mengenai penanganan COVID-19 di lingkungan setempat dan penyediaan akses informasi penanganan COVID-19 ke rumah warga dan senang juga dengar kalau memutus stigma tentang pasien COVID-19 itu bukanlah aib dan mayoritas mereka percaya dan jadi mereka bisa memutuskan bagaimana memutus mata ratai penulaan pada warga dan juga memutuskan stigma di masyarakat dan kabar baiknya juga mengenai kesediaan mayoritas masyarakat untuk menerima vaksinasi itu menarik sekali terima kasih banyak dan itu juga membuktikan ya bahwa solidaritas antar tetangga begitu kuat dan bagaimana masyarakat mendukung para penyintas COVID-19 serta inisiatif-inisiatif warga dalam pencegahan penularan dan pembudayaan ekonomi antar warga gitu tapi ada juga yang cukup kita jadi perhatian ya terutama untuk pemerintah dalam melakukan kebijakan yang lebih efektif untuk masyarakat yaitu tentang tantangan-tantangan yang dihadapi masyarakat gitu nah dari paparan hasil survei yang diberikan mas Nugi tadi mengenai partisipasi publik dalam menghadapi COVID-19 seperti melegitimasi catatan Legatum Prosperity Index tahun 2019 bahwa masyarakat Indonesia tercatat sebagai negara dengan partisipasi sipil dan sosial tertinggi di dunia dan itu cukup membanggakan untuk kita oke sebelum kita kesesi tanya-jawab silakan Bapak Ibu teman-teman yang belum mendaftar ulang silakan ke Simpul Madani dan karena yang daftar ini baru setengahnya mudah-mudahan dari yang hadir di sini bisa mendaftar di link yang sudah dikirimkan oleh Panitia di kolom Caka oke nah saya akan ada pertanyaan dari teman-teman peserta di sini dan dari apa namanya aplikasi Simpul Madani ada pertanyaan dari Mas Firdaus Cahyadi dari Mas Firdaus bertanya ke Mbak Yeni halo Mbak Yeni ada pertanyaan untuk dompet untuk dompet untuk dompet apakah ada apakah juga memetakan dari sisi kelas sosial terkait penderita COVID-19 apakah layanannya fokus ke akses sosial bawah atau tidak memandang kelas sosial silakan Mbak Yeni kalau berbasis kawasan tadi itu sebetulnya satu kawasan yang kita intervensi artinya tidak ada pembedaan dari status sosial hanya memang kawasan yang menjadi binaan kita memang rata-rata adalah kawasan yang lebih banyak menengah ke bawah jadi tetapi kalau di kawasan tersebut ada yang sakit kemudian membutuhkan penanganan ya secara umum kawasan tersebut tetap akan kita bantu jadi memang kalau di kawasan seperti itu kalau yang ke rumah sakit pun demikian karena kan kalau COVID sebetulnya sekarang pembiayanya ditanggung oleh pemerintah kita support ya memang belum belum ditanggung oleh pemerintah biasanya fokus pada seperti itu sehingga perbedaan secara khusus kelas sosial itu memang tidak kita lakukan khusus kecuali mungkin memang ada sumber-sumber dana misalnya dari zakat yang memang kita harus pastikan menerima manfaatnya adalah mustahik ya itu memang kita ada seleksi khusus ada kriteria ada tools yang memang kita pastikan itu tepat sesaran intinya sih tepat sesaran tapi kalau secara umum untuk COVID ini tidak ada oke dan ini juga tidak apakah hanya kelompok muslim saja karena tentang dompet dua apa ini apakah semua agama juga diakomodir kebutuhannya jadi kita imparsial jadi memang tidak memandang Sarah dalam konteks menanganan COVID maupun kemanusiaan yang lain karena prinsip kemanusiaan itu kan universal termasuk juga kawasan-kawasan yang kita bina itu kan tadi ada di Papua ada di Nusantara Timur yang memang mayoritas non-muslim bahkan di sana itu tetap kita lakukan upaya di sana demikian oke terima kasih Mbak Yeni dan juga ada pertanyaan juga dari Mbak Aulia upaya apa yang bisa dilakukan ketika sumber daya lokal sudah menipis sementara yang positif terus bertambah dan bagaimana mendorong agar RT Satgas di wilayah lebih responsif karena di wilayahnya Mbak Aulia itu slow response katanya mungkin Mbak Yeni ada tips-tips ketika turun di lapangan menghadapi case seperti ini ya memang tidak dibungkiri ya sekarang apa yang masyarakat juga sudah banyak yang terdampak yang tadinya bekerja jadi tidak bekerja dan lain sebagainya sehingga itu juga di lapangan kita temukan sumber daya tersebut tidak tidak bisa sepenuhnya ada yang bisa kita lakukan adalah yang pertama memang apa ya menggalang solidaritas sosial di lingkungan tersebut gitu gimana sih bisa aktif gitu Satgasnya kalaupun misalnya kurang aktif ya berarti kita inisiatif untuk ada pertemuan misalnya gitu jadi biasanya sih kita kalau di wilayah program kita kita ada pertemuan berkala gitu ya untuk sebetulnya lebih ke apa merefresh kembali komitmen kesediaan termasuk juga tadi penggalangan solidaritas dari warga yang ada di wilayah tersebut sehingga memang bisa jadi ada yang betul-betul tidak mampu gitu ya itu juga bisa disupport ya sama yang lainnya kalau ternyata sama sekali tidak ada supportnya karena kita karena kita wilayah juga ada beberapa yang memang dia berbasis pulau misalnya dia terisolasi di pulau itu pentah pencariannya sama relatif gitu ya misalnya nelayan ya berarti kita mencari dari luar kita bisa misalnya crowdfunding kemudian kita bisa kerjasama dengan beberapa perusahaan misalnya gitu ya yang memiliki kepedulian upaya-upaya yang sebetulnya bisa bisa dilakukan dengan pihak luar juga kita kita jejaki jadi memang kalau ada sumber daya lokalnya kita optimalkan kalau tidak ada ya kita juga coba cari meskipun memang tidak bisa semua wilayah ya pada akhirnya justru kita membangun kesadaran masyarakat di wilayah itu sendiri contoh misalnya kita di Indonesia Tenggara Barat misalnya tadi yang saya sampaikan program Gizi itu kan awalnya kan kita stimulasi ya dananya kemudian kita berikan langsung bantuan makanannya gitu nah tapi kan kita ajak masyarakat bahwa ini tidak selamanya setelah 28 hari mereka harus punya cadangan gitu kan mereka harus bisa secara mandiri nah ini tantangannya memang nah ini kita siapkan tadi program ketahanan pangan kita stimulasi benihnya kita stimulasi katakanlah misalnya sumber daya awalnya dulu misalnya kalau mau beternataya misalnya kita stimulasi dulu gitu nah maka memang itu diharapkan masyarakat nanti bisa bergulir dananya gitu seperti itu sih mungkin gambarannya oke terima kasih banyak mbak Yeni mudah-mudahan mbak Uliya dan mas Firdaus tadi cukup menjawab pertanyaan teman-teman nah kalau bapak ibu masih ada mau pertanyaan lagi silahkan klik kolom link pertanyaan lewat simpul madani nanti bisa saya bacakan dan saya sampaikan kepada para dua narasumber ini oke kalau belum ada yang bertanya mungkin saya akan bertanya ke mas Mudi tentang ini apa namanya para yang respondennya itu mereka dari mana saja ya seluruh masyarakat yang bagaimana maksudnya hanya di kota besar saja kah atau hanya di pulau jawa kah atau memang juga ada pulau-pulau lain yang menjadi responden maaf mbak dahliya suaranya putus-putus di saya boleh diulang pertanyaannya jadi mengenai responden yang mas Mugi survei selama dua hari ini apakah mereka hanya di kota-kota besar saja atau memang di pulau jawa dan pulau-pulau lainnya juga bisa mewakili gitu pertanyaan mas Mugi yang mas Mugi sampaikan di survei oke terima kasih mbak dahlihat jadi dari beberapa responden yang sudah kami setelah kami cek itu sudah ada dari Aceh kemudian paling ujung timurnya ada dari Papua Barat dari Sulawesi NTB kemudian mayoritas memang domenian di Pulau Jawa tapi kami selalu menyebarkan kuisioner ini melalui media-media sosial kami dari Facebook Twitter Instagram dan sebagainya jadi sehingga masyarakat secara lebih luas nantinya kami harapan dapat mengakses dan membantu dalam penelitian ini jadi memang riset ini kita terbuka untuk masyarakat umum kami sebarkan di grup-grup WA kemudian grup-grup Telegram dan sebagainya jadi memang sudah beberapa wilayah masuk dalam survei ini begitu mbak Dahlia oke terima kasih mas Nugi apakah perlu masih berlanjut survei ini kalau misalnya belum selesai mungkin mas Nugi juga bisa kirim di kolom chat link-nya biar bisa disebarkan juga sama teman-teman yang lain di sini karena sepertinya yang hadir di sini juga beragam ya ada dari apa namanya ada dari beragam apa namanya ada dari beragam latar belakang dan lokasi ini ada yang dari Bandung Hai Kang Kang siapa ini namanya Kang Kang Fadli dan Pak Samsudin selamat datang semuanya makasih banyak sudah masih standby di sini oh ya ada pertanyaan dari Mbak Nur Hikmah Mbak Nur akan bertanya untuk survei PIRAK sendiri untuk analisis media media apa saja yang dipilih apa indikator dalam pemilihan medianya silahkan Mas Nugi Maaf itu pertanyaannya aku bantu ngecatin yang disimpul Madani oh oke oh ya terima kasih banyak Bandung Rikmah dari Mas Firdaus lagi nih bertanya untuk survei PIRAK untuk analisis media media apa saja yang dipilih apa indikator dalam pemilihan medianya baik terima kasih jadi media-media nasional yang berbasis online yang sudah kita akses atau kita lakukan itu diantaranya seperti Boptik.com Kompas.com Liputan 6 dan sebagainya jadi memang dari media-media besar yang kita akses untuk mendapatkan analisis berita tersebut belum lagi kita juga melakukan pemantauan kepada teman-teman yang memang fokus di bidang bantuan COVID ini seperti melalui Twitter Facebook misalkan seperti salah satu influencer yang memang dari awal COVID sampai saat ini terus melakukan kegiatan sosial seperti Dr. Tirta misalnya nah itu kita ambil berita-berita dari mereka sehingga analisis media ini lebih beragam begitu Mbak Dahlia oke makasih Mas Nugi ternyata ada pertanyaan tambahan terima kasih Mbak Nur juga memantau apa namanya Link Simpul Madani karena di saya baru satu pertanyaan dari Mas Kerdawas aja ternyata ada pertanyaan tambahan nah ada pertanyaan lagi dari Pak Apo Ibrahim Saragi apakah berdasarkan pemetaan tersebut terdapat penurunan solidaritas sebelum dan sesudah pandemi wah ini menarik sekali pertanyaannya Mas Nugi boleh bantu jawab iya untuk pemetaan yang kami lakukan ini kalau kami lihat dalam tren keinginan atau harapan masyarakat dalam melakukan penggalangan solidaritas itu masih cukup tinggi Pak masih sekitar 96% responden menyatakan bersedia untuk membantu ketika lingkungan di sekitarnya atau keluarganya melakukan isolasi mandiri di rumah jadi memang untuk solidaritas ini masih cukup tinggi namun yang masih menjadi kendala adalah ketika kasus terus bertambah dan sumber daya lokal yang dimiliki oleh masyarakat itu semakin terbatas itu merupakan tantangan kita semua bagaimana kita ingin membantu tapi sumber daya kita semakin menipis nah hal-hal yang seperti ini yang perlu nantinya bersama-sama pemangku kebijakan bagaimana formula yang terbaik untuk mengatasi kasus ini tentunya kita lihat kebijakan sampai saat ini kebijakannya ada tapi kontrolnya yang kami rasa masih cukup kurang sehingga kasus sampai sejauh ini terus meningkat begitu terima kasih pertanyaannya terima kasih banyak pertanyaannya terima kasih dan mas Nugi sudah menjawab dan berarti perlu ada inisiatif-inisiatif baru ya setelah temuan-temuan yang mas Nugi dapatkan dan teman-teman peran oke kayaknya udah cukup ya udah gak ada yang bertanya lagi nih oh ada oh iya sudah kayaknya udah cukup pertanyaannya dan terima kasih banyak mas Nugi dan mbak Yeni hasil paparannya dan terima kasih untuk teman-teman semua saya mau bikin sedikit kesimpulan bahwa solidaritas publik sebuah kekuatan yang tidak bisa dianggap spele dalam menanggulangi pandemi COVID-19 ini karena solidaritas sebagai sejata dalam mengubah khawatiran menjadi energi untuk tolong-menolong sehingga perlu dilakukan di tengah situasi yang darurat seperti sekarang semoga kita terus mengaktifkan kekuatan solidaritas yang tampak masih terpendam agar dapat menyulut spirit gotong royong ini atau joggotonggo yang sudah mengakar sejak lama di budaya kita terima kasih banyak atas waktunya mas Nugi dan mbak Yeni sekali lagi dan terima kasih banyak untuk bapak ibu teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk acara ini sampai berjumpa kembali di diskusi lainnya minggu depan salam madani ya sama-sama mbak terima kasih terima kasih semua terima kasih semua terima kasih semua teman-teman selamat mengembalasi Hai rute-rute Hai bentar wak hai 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 ngiring gitu selamat menikmati